Di balik indahnya obyek wisata Candi Gedong Songo di Semarang ini terdapat obrolan obrolan yang sepertinya agak mengganjal di hati bagi para penghujung yaitu terlalu mahalnya biaya untuk ke toilet tiap kali ke toilet diminta bayar Rp3.000 ada yang Rp2.000 dan jikalau itu kotak pengisian uangnya itu tidak dijaga tidak masalah namun ada beberapa yang dijaga dan itu terkesan seperti setengah pemaksa jika pengunjungnya tidak bayar nanti ditegur terus nanti akhirnya pengunjungnya itu yang memakai toilet toilet itu kayak seperti malu atau seperti serikuh atau seperti apa akhirnya bayar seperti halnya pemaksin-pemaksin yang sudah diberi arahan kepada manajemen di Semarang Sawa Tengah ini bahwa toiletnya itu gratis namun terdapat beberapa yang tidak bergratis yaitu diminta bayar atau berbayar Rp2.000 dan seperti yang kita bilang tadi jika kotak pengisian uangnya tidak dijaga tidak masalah ya pengunjung ya suka rela saja mau menyumbang-nyumbang tidak tidak namun jika yang kotak pengisian uangnya itu dijaga itu kan terkesan sedikit agak memaksa demikianlah obrolan warga atau pengunjung dengan saya di sebuah titik di lokasi cani gedung Songo itu waduh Mas betul kalau ke toilet bayar Rp3.000 atau bayar Rp2.000 ke toilet Sono bayar ke toilet sini bayar misalnya sehari harus kencing lima kali ya itu itu artinya harus menganggarkan Rp3.000 kali lima sudah Rp15.000 wah sangu atau bekal sekolah anak kita saja nggak nyampe segitu demikianlah obrolan kami padahal pengunjung sudah di tarik retribusi bagi wisatawan domestik Rp15.000 nah bayar parkir Rp3.000 jadi totalnya Rp18.000 nah itu ketika masuk harus mengurusi pembayaran ketika akan ke toilet Rp3.000 harusnya minta saja ke tim manajemen obyek wisata tersebut agar kuota pengisian uangnya jangan dijaga jangan dijaga orang kalau dijaga orang itu memberatkan orang karena warga yang warga pengunjung wisatawan yang ngobrol-ngobrol berame-rame dengan kami menyatakan begitu terima kasih sudah menonton!